Intro Semangat kemerdekaan Republik Indonesia di dalam lapas kelas 2A Pematang Siantar Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 Seluruh Indonesia merayakan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Begitupun di lapas kelas 2A Pematang Siantar Kanwil Kemenkumham Sumut Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 Lapas kelas 2A Pematang Siantar mengadakan upacara dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun Dalam upacara tersebut, seluruh petugas lapas kelas 2A Pematang Siantar dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan pakaian adat daerah yang beragam dengan tujuan menunjukkan keberagaman suku adat dan budaya namun dipersatukan dalam Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika Di tengah upacara tersebut, kalapas kelas 2A Pematang Siantar M. Pitra Jaya Saragi menyematkan dan memberikan penghargaan Satya Lencana 10 tahun masa kerja kepada 2 orang petugas dan Satya Lencana 30 tahun masa kerja kepada 3 orang petugas Kalapas juga memberikan remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepada 989 orang WBP yang sudah diterima pihak lapas dari total 1.645 orang penghuni lapas Pematang Siantar per tanggal 17 Agustus tahun 2023 remisi tersebut terdiri dari remisi umum 1 diberikan kepada 962 orang WBP dan remisi umum 2 remisi yang diberikan kepada narapidana yang saat pemberian langsung dibebaskan kepada 27 orang narapidana yang mana 11 orang diantaranya resmi dapat kembali ke keluarganya masing-masing dan 16 orang WBP masih harus menjalani subsidi denda Kalapas menyampaikan ucapan terima kasih kepada 5 orang petugas yang mendapatkan Satya Lencana 10 dan 30 tahun masa pengabdian agar lebih meningkatkan kinerja serta tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan kepada WBP yang mendapat remisi Kalapas juga menyampaikan ucapan selamat dan harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan bersikap baik dalam mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh lapas kelas 2A Pematang Siantar kepada WBP terutama yang langsung bebas harus bisa bertaubat dan tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dan kepada yang belum mendapatkan remisi juga harus tetap semangat dan berkelakuan baik dalam mengikuti program pembinaan Kalapas Pematang Siantar dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Persatuan Dharma Wanita Nyonya M. Pitra Jaya Saragi Bapakasi Binadik Erwin Siregar KKPLP Raimon Andika Girsang serta Kasi Gia Cahasudungan Huta Uruk memberikan hadiah kepada petugas dengan pakaian daerah terbaik dan kepada pemenang lomba dari cabang perlombaan yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan di Pekan Olahraga Narapidana beberapa hari yang lalu Di tempat yang terpisah, Kalapas juga menghadiri upacara dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun Secara simbolis Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga juga memberikan remisi kepada dua orang perwakilan WBP dalam upacara dirgahayu kemerdekaan yang diselenggarakan di lapangan SMA Negeri 1 Purba Jalan Simar Jarunjung No. 393 Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM kepada para warga binaan yang telah menjalani masa pembinaan-pembinaannya sesuai dengan hukum yang berlaku berkelakuan baik serta mengikuti program pembinaan yang telah divasitasi oleh pihak lapas Diharapkan dengan pemberian remisi ini para WBP bisa berkumpul dengan keluarga tercintanya serta dapat kembali berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan Sab Muhardi mengabarkan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!